Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam pencerahan Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Kami kembali hadir di hadapan Anda Untuk menyajikan sejumlah informasi cerdas dan pencerahan Kali ini kami akan menyajikan informasi Terkait pendistribusian logisik Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Dan kami lengkapi dengan analisis dari Siti Zuro Selaku pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bersama saya Isamarsham Mayalah kita ikuti berita dan analisa selengkapnya Intro 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 Pemirsa mengingat semakin dekatnya Pemilu Presiden 9 Juli mendatang Komisi Pemilihan Umum telah selesai melakukan Pemenuhan logistik ke sejumlah daerah di tanah air Semakin dekat hari pencoblosan Hal yang paling disorot menjelang pil pres Yang kurang sebentar lagi pastilah logistik Distribusi logistik mulai dari kontak suara Surat suara hingga keperluan administrasi Pemilu ke daerah-daerah menjadi konsentrasi KPU Husni Kamil Manik selaku Ketua Umum KPU menjelaskan Bahwa laporan yang sudah diterima terakhir Kelengkapan logistik di seluruh Indonesia Semuanya relatif sudah terpenuhi Namun masih ada beberapa kekurangan akibat kerusakan Komisi Pemilihan Umum Juga mengantisipasi kekurangan surat suara di seluruh daerah Upaya antisipasi tersebut adalah dengan membuat surat suara Lebih ke masing-masing daerah sebanyak 5% Pemirsa Komisi Pemilihan Umum berupaya meminimalisir kecurangan pada Pilpres 9 Juli mendatang Hal tersebut dibuktikan dengan membuat surat suara bertanda khusus Surat suara menjadi hal yang penting dan krusial dalam pemilihan umum Untuk itu pemantauan distribusi surat suara pemilu diharapkan diperketat penjagaannya Hal ini melihat kecurangan yang kerap terjadi seputar surat suara rusak, tercoblos, dan palsu yang menjadi kecewa bagi masyarakat Hadar Nafis Gumai selaku komisioner KPU menjelaskan Untuk mengatasi hal ini KPU telah mempersiapkan strategi Salah satunya mendesain surat suara dengan kode mikroteks tertentu Kode tersebut hanya bisa dilihat menggunakan alat khusus Bahkan penjagaan tersebut hanya petugas khusus yang bisa mengetahuinya Dengan pembedaan surat suara ini diharapkan dapat meminimalisir kecurangan dan pemalsuan surat suara Arinanur Rahma Eko Bayuryanto memberitakan dari Jakarta Sejumlah relawan matahari Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air mendeklarasikan diri untuk mengawal pelaksanaan pemilih presiden Deklarasi ini ditujukan untuk pasangan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala Relawan matahari Indonesia membicarakan mengenai bagaimana strategi pemenangan Jokowi JK terkait banyaknya fitnah pada Jokowi RMI juga akan mengerahkan 5.000 relawan untuk memantau pil pres agar tidak terjadi kecurangan Semua relawan dari RMI siap membantu dalam pemenangan Jokowi JK Perwakilan RMI dari setiap wilayah menyuarakan dukungannya terhadap Jokowi Dan mereka juga begitu percaya diri bahwa Jokowi akan memenangkan pemilihan presiden 2014 Hal itu diperkuat oleh banyaknya dukungan-dukungan dari organisasi masyarakat di Indonesia Relawan matahari Indonesia mengadakan rapat koordinasi nasional yang mengundang seluruh wilayah se-Indonesia Kita sebut KORWIL ya, koordinator wilayah seluruh Indonesia Kemudian ditambah KORDAS, Jakarta, DKI, Banten dan Jawa Barat Pada kesempatan itu kita membicarakan tentang bagaimana strategi pemenangan Jokowi JK Khususnya memang di lingkungan warga Muhammadiyah Rizki Nurul Ilmi, Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Jakarta Sejumlah pendukung calon presiden nomor 2 Jokowi Dodo Yusuf Kale Yang tergabung dalam Relawan Matahari Indonesia atau RMI Menggelar diskusi bertajuk peran pemerintah pusat dalam memutaskan masalah Jakarta Majunya Gubernur Jakarta nonaktif Jokowi Dodo untuk menjadi calon presiden pada pemilu kali ini Menjadi persoalan yang cukup pelik bagi masyarakat yang masih menginginkan Jokowi Dodo Untuk menjadi Gubernur dan menuntaskan permasalahan Jakarta yang belum terselesaikan dalam masa kepemimpinannya Dan juga menilai jika menjadi presiden tidak mampu menuntaskan permasalahan Gubernur Jakarta Namun sejumlah pengamat menepis pernyataan tersebut Dengan sejumlah pertimbangan bahwa presiden selaku pemimpin tertinggi Akan memiliki kewenangan lebih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah termasuk di Jakarta Dalam diskusi yang diadakan relawan matahari Indonesia dengan tajuk peran pemerintah pusat dalam menuntaskan masalah Jakarta Yang menghadirkan sejumlah pengamat dari LIPI Di antaranya Siti Zuhroh dan Ikrar Nusa Bakti Serta Sarwono Kusumaat Maja yang masing-masing menyampaikan pendapatnya terkait peran pemerintah dalam menuntaskan masalah di Jakarta Kita mengetahui bahwa masalah-masalah strategis di Jakarta itu merupakan ranah sang presiden Pembangunan Jakarta itu tidak terlepas dari otoritas seorang presiden juga Demikian juga pembangunan Jakarta tidak juga terlepas dari misalnya otoritas apa yang diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta oleh seorang presiden yang sedang berpuasa Siti Zuhroh selaku pengamat dari LIPI memaparkan peran pemerintah terkait penyelesaian persoalan Jakarta dalam perspektif otonomi daerah Dari diskusi yang disampaikan setidaknya mempertegas peran presiden sebagai pemimpin tertinggi adalah yang paling memiliki kewenangan Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Bokota Jakarta Iksan Marsa dan Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta Debat capres pertama hingga keempat telah usai digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Sekarang KPU sudah mulai mempersiapkan debat terakhir capres-cawapres yang akan dilaksanakan 5 Juli mendatang Selain mempersiapkan logistik, KPU juga sibuk mempersiapkan debat capres-cawapres yang terakhir menjelang pemilu Persiapan yang dilakukan berkaitan dengan tempat debat dan moderator yang akan memandu acara Moderator dipilih berdasarkan persetujuan tim sukses kedua kubu capres dan cawapres Menurut Heri Kurnia Rizkyansah, selaku komisioner KPU berharap di debat terakhir ini bisa berjalan lebih antusias lagi Dalam menyampaikan visi misi masing-masing calon presiden Persiapan bukan hanya dilakukan oleh KPU Tetapi juga dilakukan oleh capres-cawapres Jokowi JK dan Prabowo Hatta secara matang Hal ini demi performa yang baik untuk mendapatkan hati rakyat Indonesia Arina Nurohmah Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agusani menyampaikan harapannya agar acara pengajian Ramadhan ini Mampu mendorong etos kerja dan komitmen terhadap persyarikatan Pengajian Ramadhan ini ditunjukkan untuk pimpinan dan karyawan Umsu Oleh karena itu Rektor Umsu Agusani meminta kepada seluruh pimpinan dan staf pengajar dapat mengikuti pengajian yang dijadwalkan sebajak 14 kali selama Ramadhan Pengajian Ramadhan ini ditunjukkan untuk pimpinan dan staf pengajar dapat mengikuti pengajian yang dijadwalkan Acara pembukaan tersebut juga dilengkapi dengan ceramah yang disampaikan oleh Nawir Yuslim Selaku ketua Majlis Sarji dan Tasdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Pengajian Perdana Ramadhan Umsu juga dihadiri beberapa pimpinan wilayah Muhammadiyah Dan pimpinan wilayah Aisyah Kota Medan Sumatera Utara Sehful Hadi dan Farhan Tanjung memberitakan dari Medan Meskipun revitalisasi Pasar Benhil masih saja menjadi polemik seolah semua sirna di bulan Ramadhan ini Pasar Benhil menjadi ramai dengan makanan untuk hidangan saat buka puasa Seperti apa Semarak Ramadhan di Pasar Benhil? Berikutiputannya untuk Anda Di bulan menjelang berbuka puasa, Pasar Benhil penuh sesak dengan masyarakat yang berbelanja menu buka puasa Aneka ragam makanan ada di sana, mulai dari yang manis, segar, hingga aneka ragam lauk untuk berbuka puasa Banyaknya makanan dengan harga yang relatif terjangkau membuat masyarakat antusias berbelanja mencari menu untuk berbuka puasa Takjil khas Ramadhan yang dimignati masyarakat antara lain kolak, es buah, dan aneka olahan kurma Terima kasih telah menonton! Menekan angka kecelakaan selama arus mudik, Jasara Harja kembali menggelar mudik gratis untuk tahun 2014 ini Jasara Harja menyiapkan 500 bus untuk arus mudik gratis yang akan disebar di 3 kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Sumara Jasara Harja menggelar acara mudik gratis untuk wilayah Jakarta Sidaknya 500 bus telah disiapkan untuk memberangkatkan pemudik dengan kuota 27.000 orang Direktur operasional Budira Harja menjelaskan, mudik tahun ini merupakan tahun ke-7 bagi Jasara Harja untuk memberikan pelayanan mudik gratis Mudik gratis tersebut diutamakan bagi para pemudik yang biasanya memakai sepeda motor Khusus untuk pengendara sepeda motor Roda II, jadi pengalihan pengendara sepeda motor Roda II ke dalam bus Dan Jasara Harja di tahun 2014 ini adalah tahun yang ke-7 untuk melaksanakan mudik gratis untuk para pengendara sepeda motor Di mana diawali di tahun 2008, kami melaksanakan kegiatan mudik gratis dengan akun kendaraan atau akun bis dengan kota tujuan sejumlah 7 Mudik gratis disambut baik oleh peserta pemudik Satu di antaranya adalah pemudik asal Solo, yaitu Sri Wadari Menurutnya, meski baru pertama kali ikut mudik gratis, dengan adanya mudik gratis ini bisa membantu dirinya menghemat biaya Selain itu, syarat pendaftarannya lebih mudah hanya dengan KTP atau SIM Acaramu di gratis seperti ini, gimana tanggapannya? Bagus, tanggapannya bagus bisa membantu masyarakat Harapannya ke depan dulu Lebih baik lagi mas, selainan-lain Pemberangkatan mudik gratis dari wilayah Jakarta akan dilaksanakan secara serempak tanggal 22 Juli 2014 atau H-7 Lebaran di parkir timur Senayan Dedy Muksoni, memberitakan dari Jakarta Bersong Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa Pemirsa Dua Pasang Putra Terbaik Bangsa Tengah berkontestasi dan berkompetisi memenangkan kursi nomor satu di tanah air Mulai dari merauk dukungan langsung dari masyarakat melalui kampanye Hingga melalui debat kandidat dengan memaparkan visi dan misi yang dusung Untuk memimpin Indonesia lima tahun depan Hal ini tentunya merupakan bentuk perwujudan dari demokrasi di tanah air Dalam menentukan pemimpin yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik Untuk itu pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus membangun demokrasi yang bermetabat dan berintegritas Yang tentunya dimulai dari penyelenggara pemilu, lembaga TNI dan Polri dan instansi pemerintah lainnya Serta organisasi keagamaan khususnya Ormas Islam untuk terus memaksimalkan perannya Dalam menjaga moral bangsa dan tidak tenggelam dalam politik praktis Hal ini disampaikan Siti Zuhro saat wawancara eksklusif bersama Tim TVMU Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda Pemirsa TVMU, Assalamualaikum Wr. Wb Mengenai Pilpres ya, ini memang menarik menurut saya Baru kali ini kita mempunyai dua pasangan calon saja Di Pilpres 2014 ini sangat khas Karena kita hanya mampu mengusung dua pasangan calon Dan dua pasangan calon ini juga sangat khas pula Karena apa? Karena satunya betul-betul dari bawah Artinya yaitu mulai dari wali kota menjadi gubernur Lalu mencalonkan diri di presiden ini juga tidak pernah terjadi sebelumnya Lalu kita juga punya pasangan calon ya Tidak hanya formatnya yang berbeda Tapi menurut saya ini adalah seorang general retired gitu ya Seorang purnawirawan seperti itu Mantan di personil militer dan birokrat Mantan birokrat pejabat tinggi juga Sama dengan Pak Yusuf Kala Jadi kita punya dua pasangan calon yang tentunya gitu ya Karena ini sudah lolos dari KPU Kita menyaksikan dua pasangan calon yang mumpuni Untuk dikontestasikan, dikompetisikan Khususnya bagaimana rakyat supaya paham Mengetahui apa sih yang menjadi visi misi programnya Nah dari visi misi program itu sebetulnya Dua pasangan calon memiliki elektabilitas Jauh sebelum mencalonkan Masing-masing sudah mengantongi elektabilitas Yang dimana masyarakat sudah menunjukkan gitu ya Pilihannya kepada dua pasangan calon gitu Iya, jadi tadi saya sebutkan bahwa Peran dari KPU, Bawaslu, DKPP Terus lembaga pendekat hukum dalam hal ini Polri gitu ya Terus civil society dan jangan lupa Juga aktivis-aktivis LSM-LSM Dan utamanya adalah organisasi Islam Ormas Islam gitu Ini adalah penjaga moral Jadi sebagai penjaga moral memang Alangkah idealnya dan seyugianya untuk tidak berpolitik praktis Dan menjauhkan dari itu Harus profesional dan netral secara politik Karena inilah organisasi Islam tempat dimana Katakan aktivitas yang bernuansa islami Yang lebih kemaslahatan Yang lebih menebarkan kedamaian Aura roh apa Iya Aura untuk menebarkan Amar marah nahi mungkar Dan Islam ini adalah rahmatan lil'alamin Itu yang harus terus menerus disampaikan kepada masyarakat Bahwa kita pemilu ini bukanlah perang Pemilu ini adalah kontestasi Yang diikuti oleh pasangan-pasangan calon Yang sudah dinyatakan lulus oleh KPU Dan mereka berkompetisi kontestasi untuk subsasi Jadi bukan perang Nggak antar ideologi bukan seperti itu Tidak Ideologi mereka sama Yaitu NKRI Ideologinya sama landasannya Pancasila gitu Jadi menurut saya ini bukan perang Oleh karena itu memang Yang hendak kita Apa Capek melalui pemilu presidennya adalah Bagaimana kita merekrut Sampai pada puncaknya yaitu menghasilkan Satu pemimpin yang amanah Amanah tadi itu Menjalankan tugasnya Yang betul-betul amanah Dan memiliki kapasitas Untuk mengeksekusi program-program Sebagai seorang RI 1 dan RI 2 Jadi itu yang semacam Maksud tujuan dari pemilu itu sendiri Jadi bukan sampai Lalu meruncingkan perbedaan kita Dan terus menerus kita berkompetisi Berkontestasi Padahal pemilunya sudah usai gitu ya Nah ini adalah tema Dimana proses pembelajaran ya Learning by doing kita Menjalani proses pemilu ini Dengan cukup matang Menjadikan kita Lebih berkualitas Yaitu lebih dewasa secara politik Matang secara politik Sehingga kita tidak mudah terprovokasi Kita tidak mudah menjadi pemilih yang Hanya segedar tradisional Atau dimobilisasi Diberikan uang receh Tapi kita harus menjadi Pemilih yang rasional Yang kritis Yang memang betul-betul Ketika memilih itu Menimbang-nimbang Menyeleksi Lalu menilai Dan baru memutuskan Dan dengan membaca Basmala Bismillah Kita coblos Jadi Tidak ada semacam keraguan Bagi kita Yang betul-betul Menimbang Dengan menggunakan Akal sehat kita Untuk memilih Siapa yang Paling amanah Karena Amanah itulah Yang diri itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!